Intro Aparat kepolisian dari Polres Sumbau Barat ini membagikan air bersih kepada warga di desa-desa di wilayah Sumbau Barat yang kekeringan dan kesulitan air bersih akibat kemarau yang berkepanjangan Setiap hari pihak kepolisian membagikan ribuan liter air bersih dari PDAM kepada warga yang mulai kesulitan air bersih akibat sungai dan sumur-sumur warga yang mulai mengering Terlihat antusias warga membawa ember dan mengambil air bersih yang dibawa oleh petugas menggunakan mobil tangki Kepolres Sumbau Barat AKBP Mustafa mengatakan hampir setiap hari menerima laporan dari warga yang mengeluh mulai kesulitan air bersih akibat kemarau dan kekeringan Hampir semua desa di Sumbau Barat saat ini kesulitan air bersih Polres Sumbau Barat membagikan setiap hari sebanyak 20 ribu liter air bersih dari PDAM kepada warga di desa-desa yang kekeringan dan mulai kekurangan air bersih Jadi dari Polres Sumbau Barat sejak bulan Mei sejak bulan Mei 2019 sudah membagikan air kepada masyarakat atau desa-desa yang memang kekurangan air seperti desa Seloto kemudian Tuananga, Kiantar Wampusir hampir seluruh desa di Kabupaten Sumbau Barat yang mengalami kekurangan air kita bantu setiap harinya Jadi ada setiap hari kita meristirukan dari 15 ribu liter sampai 20 ribu liter setiap hari Jadi untuk saat ini Pak targetnya berapa wilayah lagi yang Kita gak punya target yang jelas setiap kali ada keluar masyarakat berkaitan dengan kekurangan air segera kita distribusikan Untuk membantu warga yang kesulitan air bersih setiap hari pihak Polres Sumbau Barat akan terus membagikan ribuan liter air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan sampai datangnya musim hujan Dari Kabupaten Sumbau Barat Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GAT TV Terima kasih telah menonton!